Ya, waktu sepertinya tidak memungkinkan kalau harus pick up pertanyaan satu-satu Karena durasi kita sebenarnya 2 jam dan nanti konsumnya akan dipakai lagi di sesi yang kedua Saya lihat tadi, saya perhatikan kebanyakan bertanya tentang teknis Teknis pendaftaran, durasinya berapa, dan lain-lain Nah, saya mungkin akan lempar 2 pertanyaan kepada seluruh narasumber yang hadir Untuk kemudian kita bisa close sesi hari ini Pertanyaan pertama adalah terkait kendala Karena memang forum yang pertama ini, sesi yang pertama ini Toksonya adalah terkait dengan bukan program biasiswa secara teknis ya Tapi kepada tujuan, terus fundamental Hal-hal yang fundamental yang akan kita bahas di sesi satu ini Oleh karena itu saya ingin menanyakan kendala kepada para narasumber yang hadir di siang hari ini Terus yang keduanya mungkin bisa disebutkan lagi Di mana akses informasi yang bisa dicari oleh para peserta di sini Agar informasi terkait dengan durasi, syarat, dan lain-lain tadi bisa terakomodir begitu Nah, kurang lebih 2 pertanyaan itu Saya ingin ke Pak Rohmat pastinya Sebagai narasumber yang pertama Pak Rohmat, apa Pak Rohmat? Kendala Pertamina Foundation Setelah sekian lama mencoba untuk fokus di biasiswa Silahkan Terima kasih Mas Wisnu Dan juga saya ucapkan luar biasa dari para narasumber yang lain Kita semua komit untuk biasiswa Nah, sebenarnya perihal ini mungkin saya lebih mengatakan sebagai tantangan ya Tantangan di biasiswa ini yang pertama tentu seperti biasa Walaupun kami dari BUMN Tadi juga dari KSN Haji Kala Pak Beswar juga sudah menyampaikan Bagaimanapun tentang pendanaan tentu kita ada keterbatasan PNG-nya banyak Tapi bagaimanapun juga ada alokasi-alokasi Jadi tantangan kami walaupun terus meningkat setiap tahun Ini juga harus kita dorong Agar ya dari pendanaan-pendanaan yang lain juga harus kita optimalkan Yang kedua tentu kami memiliki tantangan Sarat kami yang harus mahasiswa aktif Baik organisasi maupun aktif Di kegiatan lingkungan, kegiatan sosial Ini juga menjadi tantangan terberat kami semakin hari Apalagi di era COVID dan kultur masyarakat yang semakin individual Dengan adanya teknologi ini Kita melihat ada penurunan di tingkat adik-adik Untuk keaktifitas di kampus Dan juga ketentuan kampus yang mengharuskan Lulus sekitar 4 tahun Nah ini berbeda dengan era saya Era kolonial dulu Orang kuliah itu kan rata-rata sangat panjang-panjang Banyak keaktifan-keaktifan Nah sekarang keaktifannya memang perlu didorong lagi Nah ini juga melihat Kami melihat di tahun-tahun terakhir ini Keaktifan ini perlu dapat perhatian kita semua Sehingga setelah mendapat biasiswa Kita mengisi celah kosong tersebut Dengan setimulan tadi Nah untuk Yang berikutnya Tentang akses Kami memang masih mengandalkan website Media sosial Dan tentu ini masih belum cukup Saya kira Kita para pemberi biasiswa Perlu berkomitmen juga Untuk mungkin ada informasi Setara nasional gitu tunggal Sehingga bisa diakses oleh banyak pihak Tadi dari seluruh Pemberi biasiswa Saya kira Tujuannya sama Kita semua pengen mengangkat Untuk generasi kita yang Di pelosok terutama Sehingga kalau ini menjadi Kayak kalender Tunggal gitu Semuanya bisa mengakses Dan kita tidak rebutan Sebenarnya untuk penerima biasiswa Sama sekali Karena yang akan diberi Terlalu banyak Daripada yang tersedia Sehingga kalau ada semacam itu Sehingga kita menjadi lebih enak Dan bahkan seleksi pun Bisa saling berkolaborasi Sehingga tadi dari Saya kira Ya Sanda Cikala Yang di Indonesia Timur Kamu juga sering keselitian Untuk akses Ini Adik-adik Timur ini Biasanya Mengalami kendala Banyak hal untuk Kita Ketika Mulai Pindah ke Platform online ini Juga kami Sedang bagaimana Mempayakan itu Rata-rata kita melalui Kampus Ya kalau yang di Jawa Segala Sumatera Kalimantan Makassar itu Sudah bisa individu Tapi yang di Papua Terutama ini Ya Mereka tidak Banyak tidak mengerti Kalau ada pengumuman Di tengah seleksi Tidak meneruskan Karena tidak punya pulsa Tidak ada gadget Sedang pulang ke gunung Dan seterusnya Saya kira Itu beberapa tantangan Yang kita harus Berikan solusi Secara bersama-sama Terima kasih Mas Wisnu Baik Untuk akses Informasi Pertamina Foundation Bisa diakses Di mana Pak? Kami ada Di website Yaitu Di Prestasi Pertamina Foundation Juga fokus Kepada Indonesia Timur Luar negeri Juga sudah fokus Ke Indonesia Timur Kira-kira apa ini Pak Suhair? Apa yang Harus kita lakukan Biar ini lebih optimal Begitu penyerapannya Pak Suhair? Baik Jadi pengalaman kami Memang Kurang lebih sama Tadi yang disampaikan Pak Rohmat Bahwa Tetap saja ada Gap lah ya Antara kemampuan Mahasiswa di Barat Timur Makanya kami Dari dulu Sampai sekarang Masih fokus Di Indonesia Timur Karena Walaupun dari segi jumlah Mahasiswa di Indonesia Timur Jauh lebih sedikit Dibanding Barat Tapi apabila kita Bandingkan Apa istilahnya Mereka yang belum Mendapatkan Bisiswa Ya Saya pikir Presentasinya Masih lebih tinggi Yang belum dapat Di Indonesia Timur Dibanding Di Barat ya Jadi Kami Memang Terus Berusaha Seperti yang Tadi Paparkan Bahwa Kita memperluas Ya Jangkauan kita Itu salah satu Cara kita Supaya betul-betul Sangat inklusif Ya Dan Kita proaktif Pak Kita proaktif Berkomunikasi Langsung dengan Perguruan tinggi Ya Pimpinan perguruan tinggi Sehingga untuk Memastikan bahwa Informasi ini telah Sampai ke mereka Bahkan kita Walaupun informasi Sudah sampai Tapi kita selalu Monitoring bahwa Belum ada pendaftar Dari perguruan tinggi Mereka Kita rutin Melakukan Reminder lah ya Kepada mereka Bahwa ini masih terbuka Tolong diteruskan Dan sebagainya Ya tentu kita Tidak punya hak Untuk memaksa Tapi Ya dari segi Usaha kami Kami pikir Sudah Maksimal ya Melalui Medsos Melalui website Berwati menghubungi Perguruan tinggi Sampai reminder Mengikuti acara Seperti ini Salah satunya Agar bisa Menjangkau Lebih banyak lagi Mereka yang Belum mengetahui Program kami Jadi Sangat Apa namanya Sudah sangat Lengkaplah Bahkan Pemerintah Kabupaten Kota Juga kita Apa istilahnya Jangkau Karena mereka Mungkin Punya juga Jaringan Menjangkau Para pelajar Salah mahasiswa Jadi Boleh dibilang Kita sudah Berusaha Dengan berbagai macam Cara Untuk Memastikan bahwa Program ini Paling tidak Diketahui Oleh mereka Dan Tentu Dimanfaatkan Semaksimal mungkin Karena Itu Kami tidak Membedakan Lagi Tidak Eksklusif Lagi Jadi Peluang Sama Itu Saya pikir Pesan Intinya Bahwa Kami Ingin Melayani Mahasiswa Yang ada Di Indonesia Timur Tolong Betul-betul Dimanfaatkan Ini peluang Karena Kadang-kadang Peluang Tidak Datang Dua Kali Saya pikir Itu Di segi Teknis Untuk Pendaftaran Tadi Saya sudah Sampaikan Nanti Apabila Diperlukan Materinya Saya bisa Update Kasih Ke Panitia Lagi Siap Terima kasih Untuk Informasi Nanti Bisa Dilihat Di PPT Yang Nanti Akan Kita Kirim Ke Email Bersamaan Dengan Sertifikat Kalau Misalkan Lama Untuk Menunggu Sertifikat Dan Email Yang kami Kirim Karena Ada Keterbatasan Dari Sumber Daya Atau Teknis Nanti Teman Teman Bisa Lihat Akses Lagi Kita Ini Direkod Di Live Youtube Jadi Bisa Diposting Di Youtube Nanti Teman Teman Bisa Lihat Lagi Oke Kemudian Saya Ingin Ke Mas Yusron Mas Yusron Menarik Ini Di Yogyakarta Mas Yusron Tadi Ada Pertanyaan Itu Apa Saya Agak Lupa Namanya Yang Di Daerah Di Luar Jakarta Itu Yang Mengkoordinir Siapa Namanya Mas Yusron Koordinator Wilayah Atau Kor Mas Koordinator Wilayah Baik Nah Sejauh Ini Sudah Sejauh Apa Mas Yusron Itu Perkembangannya Terus Juga Tadi Ada Yang Bertanya Juga Tentang Akses Informasi Mungkin Bisa Disinggung Lagi Silahkan Boleh Jadi Untuk Kor Wil ini Sebenarnya Mereka Adalah Mayoritasnya Guru Jadi 100% Dari Jumlah Mereka Kemudian Guru Itu Komposisnya Sekitaran 95% Karena Kita Melihatnya Guru Ini Adalah Salah Satu Orang Yang Satu Jelas Dia punya Awasan Tentang Mekanisme Pendidikan Tanggal Akademis Kurikulum Itu mereka Tahu Yang kedua Adalah Mereka Tahu Kebutuhan Anak Sekolah Seperti Apa Mereka Tahu Banget Sehingga Dengan Semangat Yang Sama Kita Nge-guide Teman-teman Guru Ini Di 21 Provinsi Untuk Bisa Menjadi Kepanjangan Tangan Kita Sampai Ke Adek-ade Bintang Di Pelosok Jadi Seperti Itu Mekanismenya Karena Kami Ngelihat Kalau Kita Sekedar Ngasih Biasiswa Kemudian Ya udah Masrah Hanya Itu Tidak Menjawab Kebutuhan Dan Tidak Menjawab Permasalahan Di Daerah Karena Mereka Yang Membutuhkan Di Daerah Justru Kesulitan Sinyal Kesulitan Internet Kesulitan Akses Komunikasi Sehingga Sangat Mungkin Mereka Mereka Ini Justru Tidak Tersentuh Oleh Bantuan Bantuan Yang Mungkin Ya Itu Berasal Dari Kebanyakan Di Jawa Atau Di Beberapa Tempat Yang Lain Nah Dengan Adanya Korwil Ini Kita Punya Representasi Untuk Menjadi Jurubicaranya Mereka Mereka Ini adalah Adik-adik Kita Mereka Butuhnya Apa Kemudian Mereka Punya Kendalanya Apa Sementara Kadang Kalau Mereka Ada Yang Kena Bencana Alam Pun Yang Pertama Kali Mengupdate Informasi Kami Itu Adalah Korwil Karena Orang Tuanya Orang Tua Si Adik Ini Itu Tidak Punya HP Jadi Yang Update Pertama Kali Dari Korwil Mas Ini Ada Kejadian Adik Bintang Kita Yang Kena Sekian Orang Sebagainya Sehingga Kita Nanti Bisa Mengusahakan Kira-kira Apa Bantuan Yang Bisa Kita Berikan Ke Mereka Itu Satu Yang Kedua Adalah Untuk Yang Korwil Korwil Ini Akhirnya Karena Kita Tahu Peran Menikah Penting Akhirnya Kita Pengen Memberikan Program Juga Kepada Guru Ini Bentuknya Memang Bukan Biasiswa Dan Ini Bukan Kelasnya Tapi Sekedar Untuk Teman Tahu Bahwa Di Daerah Pasti Tidak Merata Untuk Membuat Akselerasi Pembertaan Tersebut Ke Daerah Yang Kita Bisa Raih Memang Tidak Bisa Idealis Bahwa Semua Yang Harus Merata Kemudian Yang Bagus Yang Wilayah Paling Luar Di Indonesia Yang Paling Butuh Tuh Tuh Memang Tidak Seperti Tidak Se-idealis Itu Kalau Dari Kami Yang Jelas Adalah Ketika Kami Bisa Menjangkau Dan Ada Adik Dinah Disitu Kita Akan Bantu Guru-burunya Untuk Bisa Scale Up Kapasitas Mereka Nah Teman-teman Untuk Pendaftaran Dan Informasi Lebih Lanjut Kalau Yang Sekarang Kita Belum Ada Pembukaan Sama Sekali Baik Itu Untuk Biasiswanya Sekolah Ataupun Biasiswa Universitas Kami Secara Serentak Membuka Pendaftaran Itu Di Awal Quarter 1 Jadi Bulannya Biasanya Kita Mulai Intro Di Akhir Mahasiswa Biasanya Lebih Panjang Januari Sampai Sekitar Maret Atau April Pendaftarannya Itu Nanti Akan Ada Seleksi Berkas Ada Interview Ada Esai Sampai Kita Menyebutnya Ada Home Visit Jadi Kita Akan Melihat Rumah Kalian Jangan Sampai Orangnya Pinter Terus Punya Surat Keterangan Tidak Mampu Misalkan Keterangan RTL Tapi Ternyata Rumahnya Bagus Ada Banyak Seperti Jadi Kita Mau Memastikan Memang Ini Orang Yang Tepat Dan Membantu Keluarga Yang Tepat Itu Sif Teman Teman Nah Untuk Akses Saya Akan Kirimkan Link Websitenya Kami Di Tolong Chat Agar Nanti Teman Teman Bisa Akses Juga Itu Websitenya Hosi Zora Kemudian Ini Adalah Instagram Ya Sangat lengkap Luar biasa Berarti Mekanisme Adalah Lewat Guru Luar biasa Untuk Yang S1 Tidak Harus Lewat Guru Langsung Bisa Akses Untuk Lewat Guru Itu Untuk Yang SDS SMP Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah Terima kasih Selanjutnya Saya Pak Agung Agung Dompet Dua Fas Sudah Lama Sekali Konsentrasi Dengan Pendidikan Sudah Menjadi Mitra WIS Sejak 2018 Pertanyaan Singkat Saja Seperti Yang Lainnya Apa Kendalanya Pak Agung Selama Ini Dan Bagaimana Kabar Indonesia Timur Apakah Sudah Terserap Cukup Banyak Atau Bagaimana Silahkan Ya Jadi Sebutnya Kalau Bicara Jangkauan Pendidikan Sudah 34 Provinsi Hanya Kalau Untuk Yang Biasiswa Ini Kita Masih Fokus Di Indonesia Barat Dan Tengah Timur Itu Baru Satu Kita Masuk Yaitu Di Unpati Jadi Kendala Kita Pertama Semakin Timur Biaya Kita Keluarkan Semakin Besar Dan Juga Memang Semuanya Pasti Akan Berpikir Hal Yang Sama Tapi Menjadi PR Besar Kita Setidaknya Kita Memang Di Luar Biasa Kita Punya Program Lain Di Papua Di NTT Di Maluku Kita Punya Kalau Yang Biasa Baru Di Unpati Yang Timur Yang Kedua Memang Dari Sisi Kualitas Jadi Kampus Kampus Lokal Ini Benar Benar Input Nya Lokal Sedangkan Kalau Pulau Jawa Input Nya Nasional Ini Mengakibatkan Ketimpangan Yang Luar Biasa Dari Kita Kalau Dari Sisi Kualitas Kentara Sekali Saat Kita Kemudian Memindahkan Program Sisa Dari Pulau Jawa Keluar Pulau Jawa Kita Masih Banyak Jangan Bicara Timur Bicara Sematera Bicara Kalimantan Selawas Ini Kayak Rimba Betul Walaupun Kita Bicara Berkuran Tinggi Tetap Saja Dan Ternyata Saya Melihatnya Bukan Bantuan Pemerintah Untuk Membangun Kampus Sudah Luar Biasa Kalau Kita Datang Kampus Yang Ada Keren Keren Bangunannya Tapi Input Tetap Lokal Saya Pikir Ini Menjadi Kendala Kita Dalam Menyamakan Kualitas PM Kita Atau Penerima Manfaat Kita Di Tempat Itu Kendalanya Nah Cuma Hari Ini Memang Kita Ada Ada Satu Kesempatan Yang Luar Biasa Dimana Hampir Semua Orang Sudah Sadar Terkait Dengan Digital Dengan Ketologi Digital Sehingga Ini Di Tengah Pandemi Ada Hikmah Bahwa Kita Bisa Membuat Suatu Projek Membuat Suatu Kegiatan Yang Ini Sudah Melayu Berbasis Digital Kalau Tidak Segera Kita Ambil Kesempatan Ini Kita Sangat Telat Sekali Dan Ini Sangat Membantu Dan Gara Pandemi Dan Ini Akhirnya Beberapa Kendala Bisa Kita Selesaikan Walaupun Tadi Lagi-lagi Inputan Yang Masih Menjadi Masalah Kita Sama Juga Dengan Tadi Si Zora Ma Susan Kita Setiap Daerah Punya Pendamping Atau punya Core Dan Kalau Kita Memang Rata-rata Kebanyakan Akademisi Atau Masih Sarjana S1 Yang Dia Memang Masih Tikat Dengan Dengan Kampus Nah Kelemahannya Adalah Saat Kita Ingin Mengembang Ini Kendalaan Kedua Mas Mas Isnu Kendalaan Kedua Adalah Saat Kita Melakukan Pembinaan Ternyata Teman-teman Yang Menjadi Pendamping Ini Tidak Cukup Kuat Untuk Menjadi Mentor Kalau Coach Atau Coaching Bisa Tapi Saat Dia Jadi Mentor Tidak Bisa Dan Kalau Kita Akses Mentor-mentor Di Daerah Ini Tidak Cukup Kuat Juga Walaupun Ada Beberapa Ampus Yang Dia Punya Tokoh Nasional Juga Tapi Tidak Banyak Untungnya Kita Hari ini Punya Akses Digital Yang Luar Biasa Sehingga Kita Bisa Mempertemukan Sebetulnya Banyak Tokoh-tokoh Bisa Menjadi Mentor Kepemimpinan Buat Adek-ade Di Daerah Di Luar Pulau Jauh Ini Penting Jadi Kalau Hanya Mengandalkan Korlu Memang Kita Melihat Tidak Cukup Kuat Mereka Hanya Bisa Menampingi Jadi Coach Tapi Untuk Gide Mentor Butuh Ada Orang Lebih Sosok Kuat Lagi Nah Ini Kita Coba Sedang Darap Suatu Proyek Dimana Mentor-mentor Nasional Ini Bisa Menampingi Adek-ade Di Level Daerah Ini Sudang Kita Pikirkan Gimana Caranya Karena Pro Bonus Susah Juga Kalau Kita Bayar Mahal Jadi Harus Jatuh Yang Pro Bonus Juga Semoga Dengan Hadirnya Program WIS Kita Bisa Berkolaborasi Bertukar Toko Dan Sebagainya Pak Rohmat Pak Johan Pak Mbak 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 Susren Saya Pikir Bagus Kolaborasi Terutama Bukan Hanya Uang Tapi Kalau Uang Mungkin Masing-masing Kita Sudah Punya Solusi Tapi Berbagai Mentor Kan Kita Senang Kalau Ada Tokoh Pertamina Ini Perusahaan Sangat Besar Pasti Punya Tokoh Yang Banyak Ini Bisa Jadi Adek-adek Ditumpul Dengan Haji Kala Ini Luar Biasa Dan Mes Karena Adek-adek Ini Banyak Yang Senang Dengan Kajian-kajian Ekonomi Sari Seperti Itu Demikian Mas Baik Luar Biasa Ternyata Baik sekali Tentangan Kita Tapi Tadi Disebutkan Juga Opsi Solusinya Yaitu Digitalisasi Oke Selanjutnya Saya Ke Mbak Febri Mbak Febri Pertanyaan Untuk Mbak Febri Sekaligus Nanti Disinggungnya Sudah Dijet Mungkin Nanti Bisa Disebutkan Lagi Untuk Dimana Akses Informasi Bisa Diaset Pertanyaannya Adalah 30 30% Baru 30% Yang Melaik Literasi Ekonomi Syariah Mbak Febri Sebagai Apa namanya Target Dari Masyarakat Ekonomi Syariah Ini Yaitu Membumikan Ekonomi Syariah Kira-kira Strategi Apa Mbak Febri Yang Nanti Kedepannya Bisa Dijalankan Begitu Belajar Dari Tadi Pertamina Foundation Dompet Guava Dan Yang lain-lain Sudah Mengaparkan Sedikit Tantangan Silahkan Siap Jadi Tantangan Dari Kami Sendiri Sebagai Untuk Memberikan Akses Informasi Lebih Kepada Inklusivitas Dari Informasi Yang kita Ingin Berikan Disini Masih Banyak Teman-teman Yang mungkin Belum Tahu Ternyata Ada Sebuah Organisasi Yang Khusus Untuk Ekonomi Syariah Nah Itu Karena Mungkin Teman-teman Disini Banyaknya Umum Jadi Untuk Misalnya Program Studi Yang mana Aja Bisa Masuk Nah Disini Memang Kita Tadi Juga Ada yang Nanya Ini Hanya Bisa Ekonomi Syariah Aja Nah Emang Kita Ekonomi Syariah Aja Emang Tujuannya Di Sana Karena Tujuannya Sendiri Memang Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Syariah Sendiri Nah Harapannya Dengan Adanya Wish Festival Ini Teman-teman Bisa Lebih Melik Lagi Ternyata Oh Ada Yang Memberikan Besiswa Untuk Ekonomi Syariah Dan Keunggulan Kami Sendiri Teman-teman Yang Nanti Akan Mendapatkan Besiswa Dari Kami Mendapatkan Jaringan 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 Dari Pakar Ekonomi Syariah Sendiri Mereka Bisa Langsung Istilahnya Bertukar Informasi Berdiskusi Dengan Teman-teman Dari Mes Sendiri Nah Harapannya Meskipun Teman-teman Yang Mendapatkan Manfaatnya Secara Finansial Itu Hanya Dari Ekonomi Syariah Saja Tapi Teman-teman Yang Dari Pertamina Foundation Dabat Doa Fahoriza Dan Yesen Haji Kala Ini Bisa Memberikan Kontribusi Yang Sama-sama Bekerjasama Istilahnya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariahnya Mungkin Dari Webinar Yang Tadi Teman-teman Adakan Dari Bisa Ikutan Karena Disitu Tidak Hanya Ekonomi Syariah Saja Tapi Juga Ada Tips And Trick Untuk Mendapatkan Keluar Negeri Besiswa Dan Juga Self-Development Dan Lain-lain Mungkin Harapannya Nanti Dalam Festival Lebih Banyak Kontribusi Dan Kerjasama Dengan Foundation Yang lain Kayak gitu Baik Terima kasih Wow Luar biasa Untuk Media Sosialnya Sudah Di-share Ya Siap Untuk Media Sosial Silahkan Di-akses Teman-teman Sudah Disinggung Tadi Memang Kuncinya Adalah Kolaborasi Dan Apa Sosialisasi Yang Masif Tidak Cukup Hanya Sekali Tidak Cukup Hanya Dua Kali Ribuan Kali Jutaan Kali Sampai Kita Aware Bahwa Biasiswa Itu Adalah Untuk Semua Dari Sabang Sampai Merau Oke Sangat Sangat Luar Biasa Sekali Saya Bisa Membayangkan Nanti Untuk Pelaborasinya Apabila Ketika Dari Alumni Biasu Bidu Ava Bisa Magang Di Pertamina Begitu Kemudian Ada mentor Dari Hosi Zora Foundation Atau Dari Yaya Sanajikala Dan Lain-lain Terus Kemudian Juga Belajar Tentang Ekonomi Sariah Dalam Rako Untuk Meningkatkan Literasi Sariah Di Indonesia Luar Biasa Kita Tapi Sekali Lagi Terbatas Oleh Waktu Saya Berterima kasih Sebelumnya Kepada Para Narasumber Yang Sudah Berkenan Hadir Pak Zuhair Dari Indonesia Timur Yang Berjarak Satu Jam Begitu Lalu Ada Pak Rahmat Yang Meluangkan Waktu Ada Mas Agung Yang Sempat Aduh Device Kemudian Mbak Febri Dan Mas Yusron Terima Kasih Semuanya Atas Pengaparannya Nanti Saya Minta Izin Mas Yusron Dan Teman-teman Untuk Share Materinya Kepada Para Ini Partisipan Baik Sudah Di Penghujung Acara Saya Terima Kasih Kepada Para Peserta Yang Sudah Meluangkan Waktu Dan Menyimak Begitu Saya Maaf Sekali Jika Tidak Bisa Mengakomodir Semua Pertanyaan Tapi Yang Pasti Semuanya Bisa Di Akses Teman-teman Di Website Masing-masing Dan Bisa Ditanyakan Kekontak Kalau Ada Yang Perlu Ditanyakan Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat Selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton